Ahmad Dhani selaku penyelenggara sekaligus bintang utama dalam acara konser 51 Tahun Kerajaan Cinta mengaku sangat puas dengan penampilan Lesti Kejora tadi malam Bahkan sang legendaris musisi papan atas tanah air tersebut tak sungkan mengatakan bahwa dirinya sangat bangga bisa berduet dengan Lesti Kejora dalam acara konser yang digagas olehnya sendiri tadi malam Dalam penuturannya, Ahmad Dhani juga mengaku bahwa sosok Lesti Kejora sangat lihai menyesuiakan nada dan irama saat berduet di atas panggung Seperti tadi malam saat membawakan lagu yang berjudul Sedang Ingin Bercinta lagu milik Ahmad Dhani sendiri Padahal seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan penyanyi yang berlatar belakang biduan dangdut namun diakui Ahmad Dhani, Lesti Kejora juga mampu membawakan lagu yang bergenre pop dan rock Tak hanya Ahmad Dhani saja, bahkan sederet penyanyi papan atas Indonesia yang hadir dalam konser 51 Tahun Kerajaan Cinta juga terkejut dengan aksi Lesti Kejora berduet dengan Ahmad Dhani seperti misalnya Mulan Jamila Ibu tiri dari Al-Eldul tersebut memuji penampilan Lesti Kejora saat membawakan lagu Sedang Bercinta Bersama Suaminya Dalam kesempatan yang sama, Mulan Jamila secara belak-belakan mengatakan kepada awak media bahwa dirinya tak menyangka jika istri dari Rizky Bilar tersebut sebagus itu tampil tadi malam Harus diakui, penampilan Lesti Kejora dalam konser 51 Tahun Kerajaan Cinta tadi malam cukup ditunggu oleh masyarakat Indonesia terutama dari kalangan para pecinta musik dangdut tanah air Apalagi dari kalangan para pengidolanya yang dikenal dengan nama Lesti Lovers dan Leslar Lovers Dipantau dari komentar di berbagai media sosial fans bas Lesti cukup terharu melihat idolanya kembali berkiprah di dunia hiburan tanah air Selain dari itu, mereka juga bangga dengan Lesti Kejora karena bisa berduet dengan sang legendaris musisi top Indonesia, Ahmad Dhani Yang tak kalah menariknya lagi Ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar merupakan satu-satunya penyanyi dangdut yang menjadi bintang tamu paling spesial dalam konser tersebut Tentunya, hal ini menjadi rasa bangga tersendiri bagi Lesti Kejora keluarga, fans basa dan lain-lainnya yang menyukai dengan sosok Lesti Kejora Seperti yang diketahui, sebelum acar dimulai Ahmad Dhani sempat mengenang sosok mendiang Erwin Prasetya di konser bertajuk 51 Tahun Kerajaan Cinta di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 28 Mei 2023, malam Dalam kesempatan itu, pentolan Dewa 19 itu mengajak penonton membacakan surat Al-Fatihah Mulanya, Firza hendak memulai penampilannya dengan lagu Kirana Namun, Dhani menghentikannya dan berkisah mengenai lagu Kirana yang menurutnya cukup sulit untuk dibawakan saat manggung bersama Dewa 19 Dhani juga menyebut jika lagu Kirana yang ada dalam album Pandawa 5 itu diciptakan oleh salah satu pendiri Dewa 19 yang juga merupakan basisnya, Erwin Prasetya Dhani pun meminta agar seluruh penonton yang memenuhi Istora Senayan bersama-sama memacakan Al-Fatihah untuk almarhum Erwin Prasetya Penonton pun terdiam sejenak menciptakan suasana yang hikmat di malam yang begitu berarti bagi sang maestro, Ahmad Dhani Lagu Kirana pun akhirnya dibawakan oleh Firza dengan penuh penghayatan diiringi alunan keyboard dari Ahmad Dhani Seperti yang diketahui, pemain bas Dewa 19 Erwin Prasetya meninggal dunia pada 2 Mei 2020 lalu Meninggalnya Erwin Prasetya itu akibat pendarahan di bagian lambungnya hingga sempat turun kesadaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih.